Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue yang udah terlanjur ganteng. Kata gue, bebas-bebas aja sih gue ngomong. Oke, gue kali ini akan bahas lagi di sekisaran 2 tak motor ngebul. Yang gue benerin kagak pernah bener-bener tetep aja ngebul. Oke, kembali lagi. Nih, kebetulan kenapotnya kidal ya, kalau nggak banci. Gue sebut sih banci, karena orang-orang ke kanan dia ke kiri. Oke, nih unitnya. Di bawah sana tabungnya penyok. Dan gue akan revisi atau restorasi penalpot 2 tak ini, ninja, jenis ninja. Yang penyok. Oke, gue balik dulu kameranya. Tapi sebelum itu, subscribe dong. Kalau ilmu ini bermanfaat buat lo dan buat teman-teman lo. Di-share lah. Oke? Nah, ini dari sebelah kiri. Oke, kita lihat yuk. Seperti apa sih penyoknya? Nah. Wow. Wow. Cukup parah ya. Oke, kita akan bongkar nanti. Nah, udah dicobot nih teman-teman. Buah dadah montok. Penyok remok. Duh. Elah. Hancur lah. Ini panjang nih teman-teman. Dari sini kita akan ambil penyoknya sampai sini. Tabungnya. Kita potong nanti di sini. Dan oke. Ini juga bocor nih. Tapi, yang video yang ini udah gak pernah gue ulas ya. Dan gak gue ulas lagi kali ini. Karena mungkin udah... Udah pernah gue ulas. Jadi, materinya hanya itu-itu aja. Gue rasa sih. Itu udah lebih dari cukup. Ulasan yang waktu pengatasan packing ini bocor. Udah gue ulas juga. Itu sebagai tips dari SKR. Kali ini gak gue ulas ya. Mau diulas gak? Hah? Kamu diulas, gue ulas nih. Masih mau padang ulas gak? Masih padahal mau nonton. Mau nonton gak? Oke lah. Gak usah lah. Males gue juga. Oke. Biarin aja bocor ya. Tapi, gue perbaiki sih. Tapi, mungkin gak gue ulas. Oke. Buat lo yang pengen tau ini. Kemarin, udah gue ulas. Udah tayang. Lo cek makanya video-video gue sebelumnya. Subscribe. Biar kalau gue gak upload tuh lo pada tau. Paham. Oke. Oke yuk. Kita kerjain dulu ini yuk. Benerin dulu yuk. Yang udah nyata nih penyok nih. Biar pada ngerti, pada paham. Pada di share. Dah. Biar lo juga gak dibohongin sama tukang nalpot. Mau lo dibego-begoin. Oke lah. Lanjut lah. Nah, temen-temen nih. Udah kepotong nih. Potong ya. Udah dipotong tuh. Kenyok yang tadi tuh. Tuh. Kotor. Oke. Tuh. Olinya kan. Seperti itu tuh. Olinya tuh. Dalemannya. Oke. Kita bersihin dulu. Sebelum kita proses pengerjaan. Kita wajib bersihin dulu. Karena. Kalau kita gak bersihin. Ini akan kotor di tangan kita. Oke. Ini sebelahnya lagi. Kenyok. Oke. Itu bisa dilihat. Oke. Kotor kan. Oke. Nanti kita akan bakar. Nah. Ini nih. Slansernya nih. Ini slansernya. Gasbull akan kita copot. Diganti juga gasbullnya. Dan. Ini saringannya. Yang kebelakang tuh. Kita juga akan. Bersihin. Oke. Kita bersihin ya temen-temen. Temen-temen. Nah. Setelah selesai. Seperti ini hasilnya temen-temen. Mulus lagi. Penyoknya sudah hilang. Bonyoknya sudah sirna. Oke. Mulus. Kembali lagi. Seperti semula. Oke. Tuh. Dilas lagi. Sudah rapi lagi. Tuh. Oke. Tuh. Ini juga. Sudah bersih. Tuh. Setelah proses. Tadi. Ngebungin. Selesai. Nalpot kidal. Kita pasang. Nalpot banci nih. Lewatnya ke samping. Tuh. Slansernya. Sebelah kanannya gak ada kan. Yuk kita lihat sebelah kiri yuk. Tapi ditutupin sama orangnya nih. Biar gak dikata banci katanya. Oh. Dikasih tau ternyata. Gak apa-apa katanya. Banci juga yang penting. Gue senang. Proses tuh. Pemasangan ya. Oke. Nanti kita. Cek suaranya. Sorry teman-teman. Nih tuh. Udah gue ganti tuh ya. Pakingnya udah gue ganti. Tapi gak mau gue ulas lagi. Dua kali ternyulasnya dong. Oke. Buat. Lo yang mungkin. Pernah ngalamin di. Bagian. Slansernya. Tertabung bocor. Bisa tonton video gue. Sebelum video ini di upload. Mungkin dari video ini di upload. Kisaran beberapa. Bulan. Yang lalu. Udah gue pernah upload itu. Udah gue pernah terangin. Dan tekniknya pun. Serta caranya. Udah gue terangin. Jelas-jelas. Bisa diikutin langsung. Sesuai dengan video. Gue disini. Kami ada. Kami nyata. Gak ada rekayasa. Asli dan burni. Bisa dipraktikkan sendiri. SKR gitu loh. Oke. Kita hidupin teman-teman. Dites dulu nih. Sama mekanik kita nih. Sudah selesai. Dan ternyata ada kebocoran nih. Sama mekanik kita. selamat menikmati